Tunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menentramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niagara Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live, Niaga TV dan Robani TV Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global Semua negara dunia sedang berduka akibat virus Corona yang merajalela Para medis sebagai pasukan garda depan Sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan Corona Dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Untuk Anda kesempatan emas hanya di bulan penuh berkah Dapatkan Kavling Siabangun di Islamic Green Village ukuran 60 meter Akses Jalan Raya Kalisuren Rencana akses Cibinong Raya Pemda Dekat Stasiun Bojonggede, Cilebut, Rawabuntu, Citayem Dan dekat Pasar Parung Bogor Dikepung oleh Fasilitas Umum Depok Dan Bogor Mulai akses pendidikan, kesehatan, hiburan, dan wisata Harga normal Rp150 juta Dapatkan harga promo khusus di bulan Ramadan Hanya Rp112.860.000 Ingat, kesempatan Kavling hanya di bulan Ramadan tahun 2020 Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359 Solusi untuk Anda yang ingin usaha es krim dengan hemat dan menguntungkan Mesin es krim 3 kran Maxindo dengan harga yang hemat dan murah Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Bisa bertanya lagi di luar materi Nanti silahkan catat nomor HP-nya Silahkan hubungi via telepon atau via WhatsApp di 0812-281-851-31 Sekali lagi bisa bertanya di 0812-281-851-31 Nomor ini adalah nomor Radio Darussolihin Bisa dimanfaatkan Baik, kita baca di halaman 256 Jadi cetakan ke-22 dari Harta Haram Umulat Kontemporer Kita sudah masuk tentang goror Yaitu setelah sebelumnya kita bahas Hikmah kenapa goror itu dilarang Serta pengertian dan kriterianya Sekarang kita bahas ruang likup goror dalam akad jual-beli Jadi goror itu ketidakjelasan Ya Goror itu ketidakjelasan Goror itu ketidakjelasan Ada sesuatu dijual dalam kotak Saya tidak mengetahui jelas isinya itu apa Kemudian ada yang tawarkan Dia mau jual Saya jual Punya dalam kotak ini 100 ribu Jangan dulu buka Nah dia bilang gitu Jangan dulu buka Kamu harus beli Nah disini ada spekulasi Ada spekulasi Bisa jadi yang beli nanti itu Untung besar Atau bisa jadi buntung besar Mungkin jadi rebutan dengan yang lainnya lagi Siapa yang tawar dengan harga tinggi misalnya Nah Ada ketidakjelasan ini yang kita sebut dengan goror Nah makin jelasnya kita lihat Bentuknya itu ada macam-macam Ada disini dalam akad Ada dalam objek akad Ya Ada juga dalam jangka waktu pembayaran Nanti kita bahas sampai Halaman 261 Perhatikan ini baik-baik Pelajaran ini Kalau bisa ya dicatat Disini saya juga selalu catat Dan ringkas dari materi yang ada Dan biasanya Saya usahakan untuk dimuat juga di Rumaiso.com Di website kami Rumaiso.com Baik Bisa dibaca Ruang lingkup goror Dalam akad jual beli Goror atau ketidakjelasan Dalam akad jual beli Dapat terjadi pada akad Objek akad Dan waktu pelunasan Kewajiban Ya disini Ustaz Irwan disebutkan Ada Pada akad Satu Pada objek akad Dua Pada waktu pelunasan Kewajiban Tiga Berarti dapat terjadi Pada tiga ya Kita lihat dapat terjadi Pada tiga Pada akad Ya pada akad Yang kedua Objek akad Yang ketiga Pada waktu pembayaran Waktu pelunasan Kewajiban Waktu pelunasan Kewajiban Nah mudah-mudahan Dasar ini dipahami Nanti bisa diterapkan Pada Masalah-masalah Modern ya Dasar dulu Jadi kita pelajari Dasar dulu Kalau dasar ini Mudah dipahami Insya Allah Kan dipahami Jual beli Yang ada saat ini Itu dari Sisi gorornya Dimana Akadnya bermasalah Dimana Atau itu tidak Bermasalah Kita dapat pahami Dari dasar seperti ini Terlebih dahulu Terus dibaca Goror dalam akad Misalnya Dua akad Jual beli Dalam satu akad Seperti A. Pemilik motor X Mengatakan kepada B Saya jual motor ini Kepada Anda Kalau tunai Seharga 10 juta rupiah Kalau kredit Selama dua tahun Seharga 12 juta rupiah Lalu B Tanpa menentukan Akad yang mana Ia inginkan Apakah tunai Atau kredit Mengambil motor Dan mengatakan Saya beli motor Anda Nah lihat Dia tidak tentukan Dalam akad ini Mau beli Dengan 10 juta Atau 12 juta Tadi 10 juta Kalau dibeli tunai Lebih murah Kalau dibeli Nyicil Kredit 12 juta Dia tidak tentukan Di sini Dia tidak ditentukan Ini nanti Mau milih kredit Atau milih tunai Langsung dia pergi Gitu saja Tanpa memutuskan Mana akad yang dibeli Akad yang dipilih Akad ini Mengandung Goror Karena tidak jelas Jual beli mana Yang diinginkan Oleh pembeli Jual beli ini Dilarang Nabi SAW Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Berkata Naha Naha Rasulullah Rasulullah SAW An bay'ataini Fi bay'atin Rasulullah SAW Melarang Dua jual beli Dalam satu jual beli Hadis Riwayat Nasai Derajat hadis ini Dinyatakan Sahih oleh Al-Albani Nah jadi Kita jadi pahami Jelas Yang terlarang Dalam Melarang Dua jual beli Dalam satu jual beli Itu pada Contoh tadi Jadi kalau Mau Kita ringkaskan Berarti Ada yang Mau memilih Antara 10 juta Atau 12 juta 10 juta Dengan tunai 12 juta Dengan kredit Namun disini Tidak diputuskan Ingat ya Disini Tidak diputuskan Tidak diputuskan Mau dipilih Kredit Ataukah Tunai Maka nanti Maksud dalam Larangan Nabi SAW Naha Rasulullah SAW An bay'ataini Fi bay'atin Rasulullah SAW Melarang Dua jual beli Dalam satu jual beli Ya Terus Goror Dalam objek Akat Nah sekarang Goror Dalam Objek Akat Yang dimaksud Dengan objek Akat Yaitu Barang Dan harga Nah disini Bisa jadi Barang Atau harga ya Jadi bisa Kita catat dulu Jadi ada Goror Dalam objek Akat Ini mencakup Apa saja Ikhwan Nah lihat Bisa menjadi Pada barangnya Itu goror Pada Harganya Itu goror Ya ingat ya Bisa terjadi pada Barang Bisa terjadi pada Harga Ya bisa dibaca Goror Atau ketidakjelasan Pada barang Dan harga Disebabkan Beberapa hal Yang pertama Fisik barang Tidak jelas Nah bisa jadi Bisa lihat ya Fisik barang Tidak jelas Terus Misalnya Penjual berkata Aku jual Kepadamu Barang yang ada Di dalam kotak ini Dengan harga 100 ribu rupiah Sedangkan Pembeli tidak tahu Fisik barang yang berada Di dalam kotak Jadi ada yang dalam kotak Namun tidak diketahui Fisik barang tersebut Ya terus yang kedua Sifat barang Tidak jelas Yang kedua ingat ya Sifat Barang Tidak jelas Ya contoh Lihat Misalnya Penjual berkata Aku jual Kepadamu Satu unit mobil Dengan harga 50 juta rupiah Dan pembeli Belum pernah Melihat mobil tersebut Dan tidak tahu Ciri-cirinya Serta penjual pun Tidak menjelaskannya Jadi mobil dijual Ya Mobil itu dijual Mungkin secara online Misalnya Tapi tidak Dijelaskan Tapi tidak dijelaskan Spesifikasi mobil tadi Atau bentuk fisiknya Sifat-sifatnya Ya Cuma asal jual saja Pokoknya ini mobil ini second Ini 50 juta Tidak diketahui Itu mesinnya bagaimana Sudah Dari tahun berapa Keluarannya Dan seterusnya Terus ketiga Ukuran barang Tidak jelas Ingat ya sini Ukuran barang Tidak jelas Ini paling sering Kita lihat Ini di online Ada kelihatan Ini mainan anak-anak Misalnya Saya biasanya dapat Ini pada mainan anak Karena Ada mainan anak Yang anak saya beli Dia lihat di foto Itu seluruh Barangnya itu besar Karena kan Di zoom fotonya Ternyata ketika Dikirim Ketika dikirim Barangnya cuma kecil saja Misalnya dia beli pesawat Dikira itu besar Seperti ini Ya Ternyata kalau dibeli Itu kecil sekali Dan tidak diberitahu Spesifikasi ukurannya Ketika Penjual online ini Jualan Nah itu ada Ukuran barang Tidak jelas Terus Misalnya Penjual berkata Aku jual Kepadamu Sebagian tanah ini Dengan harga 10 juta rupiah Tanpa merincikan Ukuran bagian Yang dijual Nah ini dalam Jual beli tanah ya Dia tidak spesifikasikan Jelaskan Ukuran tanah tadi Ini misalnya Tanah ini batasnya dari mana ke mana Ya Dari sini ke mana gitu Itu tidak dijelaskan Nah terus yang keempat Barang bukan milik penjual Yang keempat itu Barang bukan Milik penjual Ya terus Misalnya Seorang calo tanah Yang membuat transaksi Jual beli tanah Dengan pihak ketiga Tanpa mendapatkan izin Dari pemilik tanah Sebelumnya Nah jadi dia buat transaksi lagi Calo ini Dengan pihak berikutnya lagi Tanpa ada izin dari Yang pemilik tanah Gitu Terus Jual beli ini Dilarang Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Direwayatkan dari Hakim bin Hizam Radiyallahu anhu Ia berkata Nah Ya Rasulullah Ya tini rojulu Fayuridu Mini albay' alisa indi Afa abta'uhu Lahu minasuk Fakal Latabi' malisa indak Wahai Rasulullah Seseorang datang Kepadaku Untuk membeli Suatu barang Kebetulan Barang tersebut Sedang tidak Kumiliki Apakah boleh Aku menjualnya Kemudian aku Membeli barang Yang diinginkan Dari pasar Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menjawab Jangan engkau Jual barang Yang belum Engkau miliki Nah Ini dari sini aja Sudah ada isyarat ya Jadi calo ini Ini gambarannya ya Ini yang punya tanah Terus Ini calo pertama Yang dapat Perintah Untuk jual tanah ini Ternyata Dia bawa lagi Ke calo kedua lagi Terus ada calo ketiga lagi Padahal tidak diizinkan Oleh yang pemilik tanah Mungkin ini dapat Untuk nanti Berlipat-lipat nih Ya Dan terakhir Pada konsumen Ini kalau tanpa Tadi ya Disebutkan oleh Ustaz Irwandi Tadi Tanpa mendapatkan isyarat Pemilik tanah Sebelumnya Ini namanya Melakukan goror Ini juga dapat Terjadi pada Dropshipper Dropship itu Ini ada yang punya barang Ini yang promokan Dropshippernya Bisa jadi Ada lagi yang ketiga lagi nih Dropshipper pertama Dropshipper kedua nih Ada yang keempat lagi Ya Yang ini Yang berikutnya nih Dari yang satu ini Ini tidak diketahui oleh yang ini Beda kalau ini ada sistem keagenan ya Ini yang punya barang Terus punya agen satu Punya agen dua Agen daerah lagi Agen wilayah lagi Tertentu Nah baru sampai pada konsumen beda itu Ya Ditakutkan Calor kayak tadi ini Menjual barang yang belum dimiliki Nah tapi Malaysa indah Terus Nabi SAW bersabda Tidak halal Menggabungkan Antara akad Pinjaman Dan jual beli Tidak halal Dua persyaratan Dalam jual beli Tidak halal Keuntungan barang Yang tidak dalam Jaminanmu Dan tidak halal Menjual barang Yang bukan milikmu Hadis serwayat Abu Dawud Menurut Al-Albani Derajat hadis ini Hasan Sahih Tidak halal Menggabungkan Antara akad Pinjaman Dan jual beli Salaf Wabay Juga Tidak halal Disini Dua persyaratan Dalam jual beli Dan tidak halal Keuntungan barang Yang tidak dalam Jaminanmu Walabay'u Malaysa indah Dan tidak halal Menjual barang Yang bukan milikmu Nah terus Barang yang telah Dibeli penjual Namun belum Diterima Dari penjual Pertama Ada juga Yang kelima Barang yang telah Dibeli penjual Nah ini Bentuk lain lagi ya Jadi Barang Yang telah Dibeli penjual Namun belum Diterima Dari penjual Pertama Belum Diterima Dari penjual Pertama Nah misalnya Gini Ini yang punya Barang pertama Si A ini Jual Si A ini Beli Terus dia Mau jual lagi Kepada Penjual kedua Dia beli Dari sini Dari si A ini Si B Si C ya Si B Dibeli dari si A Kemudian Dia mau jual lagi Pada si C Tapi Barang yang telah Dibeli disini Yang dibeli Si B ini Dari si A Belum diterima Tapi dia sudah jual Pada si C Nah Coba lihat Contohnya Misalnya A membeli motor Dari B Sebelum A menerima motor Dari B A menjualnya Kepada C Dan A menerima Uang dari C Dan meminta B Untuk menyerahkan Langsung motor Sebelum A menerima motor Si A ini menerima motor Dari B A menjualnya Kepada C Nah A ini sudah menerima Uang dari C Dan minta B Untuk menyerahkan Langsung ke C Saja Nah Coba lihat Keterangkannya Ini termasuk Bayi Warrior Karena motor tersebut Bisa jadi lenyap Dari B Dan tidak bisa Diserah terimakan Kepada C Nah lihat Bisa jadi Si A ini yang beli Dari si B Motor ini Tidak ada Tapi ini sudah Terima uang Ya Ini sudah terima uang Sudah ada pada si C Motor ini Maaf Si A ini sudah Pegang uang nih Motor ini belum Tentu dari si B Ini serahkan langsung ke C Namun si A sudah Dapat untung disini Terus Jual beli ini Dilarang oleh Nabi SAW Sebagaimana Direwayatkan dari Hakim bin Hizam Radiyallahu anhu Ia berkata Wahai Rasulullah Saya sering melakukan Jual beli Apakah Apa jual beli Yang halal Dan yang haram Nabi bersabda Wahai anak saudaraku Bila engkau membeli Sebuah barang Janganlah engkau jual Sebelum barang tersebut Engkau terima Janganlah engkau jual Sebelum barang tersebut Engkau terima Wahai anak saudaraku Bila engkau membeli Sebuah barang Janganlah engkau jual Sebelum barang tersebut Engkau terima Ya, terus yang F Yang tadi kita bahas sudah disebutkan contohnya ya Nah, sekarang yang ke-6 F Barang tidak dapat diserah terimakan Nah, ini yang ke-6 Barang tidak dapat diserah terimakan Ya, terus Misalnya, seseorang memiliki sebuah barang di luar negeri Dan ia menjualnya di Indonesia Ini termasuk jual-beli goror Karena barang tersebut kemungkinan tidak diizinkan masuk ke Indonesia Nah, lihat Dia punya barang ada di negara A Ya Ada di negara A, masih di sana Terus dia katakan, dia sudah jual nih Eh, saya pun mau beli Ini saya, barang saya ini ada di negara A ini Nah, ini termasuk goror Goror dari sisi barangnya Karena barangnya belum tentu diizinkan Belum tentu di sini Diizinkan masuk ke Indonesia atau tidak Ya, ada masalah di situ Maka termasuk goror Terus yang ke-7 Goror pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga Goror pada harga Ya Penjual itu Tidak menentukan harga Nah, coba lihat contohnya Misalnya Penjual berkata Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak Ini termasuk goror Karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli Lebih tinggi dari yang diinginkan penjual Dengan demikian Penjual beruntung dan pembeli rugi atau sebaliknya Nah, penjual berkata Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu Sesukamu pokoknya Kamu mau berapa? Harga tidak ditentukan Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak Ini termasuk goror Karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli Lebih tinggi dari yang diinginkan penjual Dengan demikian, penjual beruntung Pembeli rugi Apalagi pembeli tidak tahu harga pasar Maka kalau mau jual beli Harga juga harus jelas Harga juga harus jelas Terus Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas Menurut mayoritas para ulama Membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar Seperti membeli jasa angkutan umum Dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang Atau membeli barang dengan harga pasar Seperti makan di sebuah restoran Tanpa mengetahui harga makanan tersebut Dan diketahui pada saat membayar di kasir Karena akat ini dianggap mengandung unsur goror Nah ini ya kak Ustaz Triwadi contohkan ya Makan di restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut Dan diketahui pada saat membayar di kasir Karena akat ini mengandung unsur goror Ya Mengandung unsur goror Nah contoh lagi lihat di bawah Imam Ahmad ketika ditanya tentang akat jual beli Bahwa pembeli berkata Aku beli barang ini seharga yang engkau jual kepada orang lain Ia berkata Jual beli ini tidak boleh Nah jual beli ini tidak boleh Tadi kalimatnya Aku beli barang ini seharga yang engkau jual pada orang lain Nah harus ditentukan harga tadi Terus Namun sebagian para ulama Madhab Syafi'iyah Membolehkan akat jual beli dengan penetapan harga pasar Nah dengan penetapan harga pasar Jadi walaupun si pembeli tidak tahu Namun ya sudah umumnya di pasar seperti itu Nah coba lihat di antara dalil pendapat ini Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Koyim Di antara dalil pendapat ini Yang pertama Hukum asal muamalat adalah mubah Ada pun goror yang terjadi dalam akat ini Bukanlah goror yang merusak akat Karena pada saat melangsungkan akat Penjual dan pembeli telah mengetahui harga pasar barang tersebut Walaupun akan terdapat perbedaan harga dari perkiraan mereka berdua Namun biasanya penjual memberitahukan perubahan harga tersebut Nah itu ya Yang pertama asalnya boleh Karena gorornya ini Bukanlah goror yang merusak akat Pada saat melangsungkan akat Penjual dan pembeli telah mengetahui sama-sama Jadi walaupun masuk ke dalam restoran Tadi kita makan dulu Baru terakhir bayar Ya Karena sebenarnya sudah tahu Tapi ya mungkin beda-beda 500 rupiah 1000 rupiah Gitu saja Tidak terlalu mahal Kecuali memang dia Berada Dia tahu ini restoran mahal Gitu Dan biasanya kan sudah Tertera di menu yang nanti Ditawarkan Itu kan sudah ada harga Ya Kalau restoran-restoran mahal itu Tapi kalau ini restoran biasa Yang nanti bayar nanti Belakangan setelah-setelah dimakan Biasanya harganya itu harga-harga standar saja Ya terus Yang kedua Yang menjadi persyaratan dalam jual-beli Adalah keridoan dari kedua pelah biak Dalam agat ini Mereka telah saling rido Untuk membuat akat sesuai dengan harga pasar Atau harga yang ditentukan oleh pihak yang berwenang Ya Jadi yang kedua itu Yang menjadi persyaratan dalam akat jual-beli adalah Keridoan Yang penting selesai nanti rido Ilati jarotan antara dimingkum Yang penting jual-beli itu kan saling rido di antara kalian Terus Yang ketiga Ibnu Qayyim menjelaskan Bahwa akat seperti ini Dilakukan oleh kaum muslimin Dari masa ke masa Dan di berbagai negeri Dan bila terdapat ketidak ridoan Mereka memiliki hak khiar Nah ada hak khiar Artinya mau lanjut atau tidak gitu Ada hak khiar disini Dan ini sudah maklum Maka tidak ada masalah untuk itu Terus alasannya yang keempat Keempat Pada saat akat tidak disebutkan harga barang atau jasa Akan tetapi Kedua belah pihak telah mengetahui harganya Dan keridoan pun telah terjadi Nah berarti tentang masalah kita di awal Dan ini selalu Sesuai dengan judul kajian ya Jual mobil dengan harga sesuka kamu Kamu maunya berapa Terserah bayar saja gitu Nah disini kalau harganya masih harga standar Dan baru ketahui belakangan Ya sudah tidak masalah Sama seperti masuk restoran Kita makan dulu Ya Ini paling sering di warung padang ini ya Sudah disediakan makanan Pilih apa saja Kita makan apapun Yang beli ini jujur makan juga Disebutkan nanti Makan ini 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 Ya Hitungannya yang punya warung sudah tahu Kemudian terakhir itu dihitung Dan itu sudah jadi harga standar Dan saling rito Harganya itu juga tidak masalah Maka Ya Seperti itu sah Kata Ustaz Triwandi Kesimpulannya seperti itu Kemudian pembahasan terakhir Goror dalam jangka waktu pembayaran Goror atau ketidakjelasan Jangka waktu pembayaran Misalnya Penjual berkata Saya jual motor ini Dengan harga 5 juta rupiah Dibayar kapan Anda mampu Jual beli ini Dilarang Nabi SAW Jadi goror Dalam jangka waktu ya Dalam jangka waktu pembayaran Nah tadi itu apa yang masalah disini lihat ya Ada yang jual motor Dengan harga 5 juta Disuruh Sudahlah Bayar nanti kapan saja lah Kapan saja kamu bayar Sini jual beli ini Dilarang Nabi SAW Coba lihat Nabi SAW Dilarang Nabi SAW Dari Ibn Umar Dari Ibn Umar Dari Ibn Umar Bahwa Rasulullah SAW Melarang menjual Habalul Habalah Hadis ruwayat Bukhari Dan Muslim Nah lihat ada keterangan di bawah Ibn Umar Ibn Umar Punya Janin Waktu pembayaran Ibn Umar Ibn Umar Kesimpulannya Kesimpulannya Harga 10 juta Bisa pada ukuran barang Bisa pada ukuran barang Bisa pada barang bukan milik si penjual Bisa pada barang yang telah dibeli penjual Namun belum diterima dari penjual pertama Barang yang telah dibeli penjual Namun belum diterima dari penjual pertama Ini penjual ada 1, 2 dan ada konsumen ya Dia sudah langsung serahkan kepada ini Kepada konsumen yang dari penjual pertama tadi Dia suruh langsung serahkan Tanpa lewati dia Bisa jadi barang itu lenyap dari penjual pertama Tapi dia sudah peroleh uang ini Nah terus yang ke 6 Barang tidak dapat diserah terimakan Yang juga termasuk yang goror Yang ketujuh goror pada harga Ya goror pada harga Namun masih dipolehkan makan di restoran Bayarnya belakangan Kemudian yang terakhir itu goror dalam jangka waktu pembayaran Seperti tadi tentang habalul habala Ini ada unta yang lagi bunting Punya janin Janin ini kalau keluar nanti hamil lagi Ya bunting lagi baru disitu dibayar Wallahu'alam bisawab Ini yang bisa kita kaji Di kesempatan pagi ini Di kesempatan esok hari atau lusa Insya Allah kita bahas tentang Bentuk-bentuk Jual beli goror pada masa jahiliah Baik Itu yang bisa kami bahas Silahkan jika ada yang mau telepon langsung Di 0812 281 851 31 Kami persilahkan Atau bisa lewat whatsapp Ya di 0812 281 851 31 Baik lewat whatsapp dulu Maaf mau nanya mengenai zakat dagang Suami saya punya usaha dagang kebab Gimana cara hitungannya untuk keluarin zakat dagangannya Dihitung dari harga beli bahan baku Atau dari harga jual setelah jadi kebab Atau dari harga pokok bahan baku yang terjual saja Bukan dari itu semuanya Namun dihitung dari Hasil jualan Terus sudah dipakai Dalam setahun Itu nanti sisa berapa Nisop terpenuhi Terus haul terpenuhi untuk setahun Baru nanti kena zakat Terus Ustadz Apakah uang bagi hasil Dari simpanan di bank konvensional Maupun syariah Boleh diberikan untuk Buat pagar keliling musola Dan rumah penjaga musola tersebut Bagar keliling musola Mungkin bisa cari dana yang lain Kalau rumah Rumah apa tadi Penjaga musola tadi Masih bisa dari dana tersebut Ada telepon Ustadz Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Ahlan Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Effendi Banda Iya Ustadz Iya Faddal Di kampung kami Saya di Banda Itu Pedagang Pala Pak Effendi Dagang Pala Bukan saya sih Iya terus Pedagang Pedagang Pala Mereka Di Banda itu Banyak Pala ya Banyak Ini salah satu Behasil terbesar Tapi Pala itu Muskilah juga Itu Insya Allah Kalau di sini baru Kasuan oleh Pala Coba terus Terus Jadi Masyarakat itu kan Misalnya pinjam uang Atau ambel barang Ambel barang Beruntang Di Koko tersebut Nanti Pada saat Panen Baru Dimasukkan Dalam bentuk Pala Misalnya gini Barang Misalnya Saya ambil Keramik Harganya 10 juta Dia Dia ambil Keramik ya Utang Iya Utang keramik 10 juta Nanti Nanti pada saat Panen Pala Satu Tahun Gitu Atau misalnya Setengah tahun Gitu 5-3 bulan Saya masukkan Pala aja Gitu Pala Saya masukkan Pala Pada saat Saya ambil Keramik itu Misalnya 10 juta Nah itu Di hitung Palanya Nanti Berapa kilo Gitu Pada saat Harga Saya ambil Keramik itu Misalnya Satu Satu kilo Pala 100 ribu Berarti 10 juta Kan Iya Paham Dia pakai Harga Yang mana Saya Contohkan Yang lebih Harga Misalnya Saya ambil Keramik Satu juta Tidak Pak Effendi Pak Effendi Tadi itu Pak Harga Mana Harga Pala Waktu Ambil Keramik Itu Atau Harga Pala Ketika Saya Mau Bayar Ini Ketika Sudah Panen Saya Perhatikan Praktiknya Itu Mereka Tentukan Pada saat Ambil Keramik Berarti Misalnya 6 bulan Yang lalu Berarti Harga Pala 6 bulan Yang lalu Terus 6 bulan Yang lalu Itu Harga Pala Sama Tidak Dengan Harga 6 bulan Setelah 6 bulan Sekarang Ini Nah Itu dia Biasanya Harga Turun Turun Goror Berarti Nah Itulah Goror Itu Pertama Goror Saya Sering Menasih Karena Pedagangan Mereka Kan rugi-rugi Nanti Disitu Bisa Untung Bisa Rugi Iya Tapi Masalahnya Gini Pak Effendi Jadi Yang tepat Itu Ini Kasus yang lain Pak Effendi Yang tepat Itu Kalau Misalnya Beta Pinjam Uang Itu Sama Pak Effendi Terus Saya Suruh Nanti Pak Effendi Suruh Bayar Nanti Pak Emas Saya pinjam Uang 5 juta Pak Effendi Minta Ustaz Ustaz Pinjam Tapi Nanti Tahun Depan Harus Pakai Harga Emas Solusinya Adalah Utang Boleh Dilunasi Dengan Emas Tadi Dengan Syarat Menggunakan Standar Harga Waktu Pelunasan Dan Dan Bukan Harga Waktu Utang Terus Nilai Tukarnya Dipakai Standar Waktu Pelunasan Dan Tidak Boleh Lebih Dari Jumlah Utang Berarti Kita Kalau Bayar Dengan Pala Tadi Solusinya Apakah Gitu Sekapan Harga Palanya Bisa Jadikan Kalau Palanya Harga Berarti Yang Tadinya Harus 10 Kilo Bisa Turun Ya Itu Iya Jadi Bukan Pakai Harga Waktu Ambil Keramik Nah Karena Pedagang Karena Pembeli Keramik Itu Rugi Terus Itu Iya Bisa Juga Iya Bisa Juga Terus Ada Goror Goror Dari Sisi Harga Yang Tidak Jelas Harga Pembayaran Tidak Jelas Gitu Ya Saya Jelaskan Mereka Terima Dengan 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 Jadi Pada Saat Tidak Dengan 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 Mereka Langsung Sesuaikan Dengan Harga Yang Pada Saat Timbang Pala Itu Iya Betul Itu Yang Betul Nanti Bisa Baca Di Rumah So Com Cari Di Artikel Utang Uang Dibayar Emas Itu Sama Dengan Kasus Itu Ada Lagi Sementar Itu Lagi Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Lagi Silahkan Bismillah Ustaz Bisa Tanya Di Luar Tema Ya Silahkan Saya Punya Perwakilan Di Luar Negeri Distributor Di LN Biasanya LN Luar Negeri Ya Distributor Di Luar Negeri Biasanya Mengirim Barang Ke Wakil Saya Barang Ke Wakil Ya Terus Kemudian Wakil Saya Mengirim Barang Ke Indonesia Ya Terus Barang Selama Ini Selalu Sampai Ke Indonesia Ya Terus Yang Pertama Bolehkah Saya Menagih Ke Customer Apabila Barang Sudah Sampai Ke Wakil Saya Menagih Ke Customer Ini Masalahnya Pengirimannya Itu Tadi Saya Pergi Tadi Kata Ustaz Irwandi Ada Gorornya Ketika Barang Ini Belum Jelas Nyampe Tadi Tadi Ustaz Triwandi Jelaskan Tadi Di Poin Nomor 6 Barang Tidak Dapat Diserat Terimakan Karena Barang Masih Di Sana Yang Lebih Aman Transaksi Terjadi Kalau Barang Sudah Di Pegang Dulu Takutnya Barang Lenyap Di Perwakilan Kita Belum Pegang Itu Itu Yang Harus Dipastikan Harus Dijamin Itu Disitu Terus Ya Assalamualaikum 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 Ya Dengan Pak Siapa Dimana Dengan Triyadi Di Cikaran Oh Ini Pak Triyadi Yang Ngumpul Bareng Kulau Ngi Oh Ngi Peripun Sampun Nikah Sampun Masya Allah Masya Allah Gimana Pak Triyadi Sihat Sehat Ayo Mau tanya Apa Ini Pak Triyadi Mau Tanya Ini Kenapa Saya kan Dulu Pernah Ini Bekerja Sebagai Purchasing Dan Seringkali Mendapatkan Apa Namanya Itu Amplok Dari Supplier Ya Kemudian Dari Itu Kan Si Apa Namanya Atasan Mumpun Nyalanya Kan Juga Kebayang Gak Tahu Atau Bahkan Dapat Jatah Juga Dari Supplier Apakah Itu Masih Bisa Dikita Manfaatkan Ya Suara Tahu Harus Kita Keluarkan Lagi Ya Karena Saya Agak Raku Sudah Lama Sekali Sebenarnya Sebentar Siapa Yang Dikasih Tips Tadi Ada Managernya Ada Terus Teman-teman Yang Dalam Satu Kantor Itu Ada Beberapa Di Atas Manager Ada Siapa Lagi Di Atas Manager Ada Direktur Secara Regulasi Itu Diizinkan Atau Tidak Secara Regulasi Kita Dulu Juga Tidak Memperhatikan Ada Atau Tidak Regulasi Tersebut Tapi Kalau Kita Fikir Dari Pengalaman Saya Itu Nanti Akan Lebih Cenderung Ke Supplyer Kalau Seperti Itu Pak Hain Tapi Saya Ada Rencana Menggembalikan Ke Perusahaan Tapi Dari Teman-teman Yang Dulu Pernah Terima Yang Mereka Kebanyakan Tidak Setuju Karena Takut Mereka Nanti Ketahuan Oleh Perusahaan Atau Bagaimana Itu Saya Sudah Tanda Pak Triadi Dia Takut Ketahuan Kan Berarti Kalau Ketahuan Jadi Masalah Boten Jadi Masalah Sudah Berarti Berarti Salurkan Ke mana Jadikan Salurkan Ke Dana Sosial Ke Dana Sosial Yang Kapan Namanya Jembatan Ada Di Darussolin Juga Ada Penyaluran Kayak Gitu Satu Lagi Bersanya Lagi Silahkan Jadi Yang Dana Tersebut Kan Pernah Saya Belikan Sapi Sapi Apakah Boleh Selama Ini Kan Kita Sudah Bercampur Dengan Dana Yang Dari Gaji Yang Dari Tempat Lain Terus Kemudian Kita Belihara Sapi Tersebut Tapi Apakah Itu Langsung Boleh Dijual Terus Kemudian Disumbangkan Atau Bagaimana Statusnya Sebentar Sapinya Sekarang Itu Masih Wujud Sapi Masih Masih Wujud Sapi Patriyadi Tahu Dulu Dari Uang Tips Tadi Besarnya Berapa Untuk Sapi Sudah Tahu Ya Sudah Bercampur Iya Tapi Yang Uang Tips Berapa Tahu Sudah Tahu Kurang Lebih Sekitar 24 Nah Itu Dicuci Juga Itu Dicuci Semuanya Itu Dicuci Semuanya Dicuci Bukan Bukan Sapinya Enggak Uangnya Saja Jadi Misalnya Dari Sapi Ini Ada Uang 30 Juta 30 Juta Ini Uang Tips Tadi 30 Jutanya Yang Ditarik Oh J J Dengan Salurkan Untuk DNA Sosial Iya 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 Betul J Gitu Ya Ada Lagi Ada Lagi Patriyadi Cukup Salam Salam Ya Salam Untuk Keluarga Di rumah Baik Silahkan Bagaimana Hukum Investasi Di saham Dengan Cara Jual Beli Saham Dan Pembagian Bagi Hasil Ustaz Nanti Jual Beli Saham Nanti Tunggu Akan Kita Bahas Insyaallah Satri Wandi Ada Punya Bahasa Tentang Saham Tersedih Ada Ada Rincian Tafsil Ada Rincian Untuk Ini Saya Harap Bisa Bersabar Nanti Untuk Sampai Sehingga Ilmu Itu Nanti Masuknya Pelan Pelan Dan Punya Dasar Dasar Dulu Saya Lebih Senang Seperti Itu Daripada Saya Beri Jawaban Nanti Masih Global Nanti Nganggap Semuanya Jadi Dipukul Rata Gitu Kayak Tadi Kita Ada Dasar Dulu Jadi Makanya Saya Tidak Buka Tanya Jawab Langsung Ada Materi Dulu Sehingga Jamaah Punya Dasar Dasar Dulu Untuk Memahami Selanjutnya Assalamualaikum Ya silahkan Ada Kasus Si A Meminjamkan Hutang Kepada B Kemudian Ada Pertanakan Dari si B Ini Yang Ingin Memang Menangasai Hutang Si B Namun Si Teman-teman Si B Ini Langsung Berikannya Kepada Si A Namun Si A Konfirmasi Ke B Ini Tidak Bisa Dihubungin Itu Hukumnya Bagaimana Dapatkannya Si B Tidak Tau Sama Sekali Kalau Utang-utang Dilunasi Sama Pihak Lain Betul Karena Tidak Bisa Dihubungin Oleh Si A Dan Teman-teman Si B Tersebut Jadi Diangkatkan Oleh Teman-teman Si B Ini Sudah Untuk Mulasan Ada Alasan Apa Mereka Lunasi Karena Teman-temannya Dekat Jadi Tau Si B Ini Punya Utang Pada A A A Atau Karena Si B Ini Tidak Bisa Lunasi Secara Waktu Tepat Pada Si A Dan Si Teman-temannya Si B Ini Yang Terlalu Dengan Si A Seperti Tersen Asalnya Boleh Namun Mudah-mudahan Tidak ada Komplain Belakangan Dari Dari Pihak A Lagi Artinya Nagi Lagi Pada Si B Harus Dia Anggap Sudah Lunas Dan Dianggap Utangnya Selesai Saya Takutnya Nanti Belakangan Si A Ini Nanti Meletap Nagi Karena Si B Tidak Tau Jadi Solusinya Si A Harus Punya Tekad Yang Konfirmasi Bahwa Si B Sudah Dilunasi Oleh Bagaimana Transaksi Pembiayaan Di Sebagian Besar Bank Syariah Yang Biasanya Bank Membeli Barang Dari Pemasok Belum Diterima Bank Langsung Ditransaksikan Jual Belinya Oleh Bank Dengan Nasabah Nah Itu Tadi Masuk Pada Poin Kelima Barang Yang Telah Dibeli Penjual Namun Belum Diterima Dari Penjual Pertama Sudah Ada Pada Penjual Sudah Ada Pada Konsumen Nanti Bisa Ditimbang Untuk Itu Nah Itu Diantara Muskilah Atau Masalah Dalam Jual Beli Kredit Nanti Diantara Masalahnya Itu Baik Assalamualaikum Ada Telepon Ya Baik Lewat Silahkan Izin Bertanya Ustadz Teman Saya Pada Tahun Sebelumnya Biasanya Menggabungkan Niat Kodok Ramadan Dengan Syawal Kodok Ramadan Dengan Syawal Terakhir Akan Tetapi Teman Saya Ini Baru Tahu Tahun Ini Bahwa Kedua Niat Tersebut Tidak Bisa Digabung Ya Betul Tidak Bisa Digabung Maka Solusinya Cuma Dianggap Itu Sebagai Kodok Saja Baiknya Itu Dianggap Kodok Nanti Kalau Mau Niatan Kodok Saja Dulu Ya Kodok Baru Setelah Kodok Kemudian Lakukan Puasa Puasa Sunnah Sya'wal Terus Apakah Dia ini Harus Mengkodok Kembali Ramadan Di pada Tahun-Tahun Sebelumnya Ustaz Tidak Kodok Sudah Dianggap Seidat Cuma Kodok Seidat Tidak Dapat Puasa Sya'wal Wallahualam Ada Telepon Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Dengan Pak Siapa Dimana Pak Siapa Tadi Sarifudin Dinding Dinding Sarifudin Dari Mana Ya Dari Ciamis Ya Silahkan Ya Mencengi Tawa Ya Tawa tersebut Dibarak oleh Siapa Pada Bawa Siapa Pada Pada Yang Duga Merangkat Sebagai Pegang Pada Pada Dan Berat Pada Yang Dikanam Pada 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 Semih Bukan Pada Konsumsi Ya Saat Panen Ketel Dan Padunya Sudah Kering Lalu Seluruh Pada Pada Tersebut Dizumkan Di Pada IA Kemedikan Tersebut Dibagi Dua Bagian Sesuai Kesepakatan Terus Kami Kami Berdua Bermu Amal Sebagai Berikut Satu Saya Menjual Pemuan Selatan Bagian Paya Ke IA Tersebut Mengenaga Yang Disepakati Tetapi Tanpa Serah Terima Uang Dan Bagi Benih Karena Akan Dilakukan Muamalah Selanjutnya Itu Yang Kedua Kenapa Tidak Serah Terima Karena Ada Muamalah Berikutnya Itu Muamalah Berikutnya Dengan Nilai Uang Hati Penjualan Padi Tersebut Dengan Nilai Uang Hati Penjualan Padi Cemi Tersebut Kadang Kadang Sebagian Kadang Berurutnya Saya Memberi Padi Konsumsi Kepada Si Algi Tadi kan Tadinya Padi Benih Jadi Saya Beli Padi Untuk Konsumsi Kepada Si Algi Secara Kalam Maksudnya Padinya Diambil Saat Diperlukan Untuk Konsumsi Secara Bersahap Dengan Harga Yang Disepakati Berantem Lebih Murah Dari Padi Benih Tersebut Pertanyaannya Apakah Kedua Muhammad Dibolehkan Kalau tidak Dibolehkan Bagaimana Kalu Dinyatakan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Coba Jelaskan Yang pertama Tadi Saya Pecahkan Masalahnya Jadi Bapak Punya Padi Benih Terus Pertanya Menanam Yang Yang Pertama Itu Pembagian Yang Dibagi Dua Dengan Disepakatan Dikarkan Saya Menjual Pembagian Bagian A Tersebut Pembagian Disepakati Tadi Pembagiannya Pembagiannya Dengan Si Pembagiannya Dengan Si A Tadi Berapa Berapa Ya Biarnya 50 Karena Masalahnya Pakai Gudang Dia Ya Tapi Dia kan Apa Dia Mereka Jadi Enggak Enggak Malas Ya Jadi dari situ Pokoknya Si A Pokoknya Minta Misalnya Bagi 50-50 Gitu Ya Atau Berapa Persen Berapa Persen Sepakat 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 Berarti Kalau Hasil Panennya Sedikit Ya Sudah Dapatnya Sedikit Juga Iya Sepakat Ya Boleh Yang Ini Terus Yang Kedua Terus Padi Ini Si Ini Jual Enggak Dia Nanti Buka Pekan Nanti Itu Itu Yang Penting Bapak Nanti Diganti Dengan Padi J Terus Ya Ya Betul Ya Betul Betul Terus 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 Yang Pertama Menjual Beras Padi Padi Itu Pada Si A Yang Menanggap Padi Dan Penjual Penjual Pedagang Padi Beras Nah Kemudian Karena Masih Di tempat Yang Sama Barang Yang Masih Sama Padi Masih Sama Sama Maka Saya Makan 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 Yang Yang Kedua Itu Makan Makan Dengan Yang Masih Penjualan Padi Benih Tersebut Kadang-kadang Sebagian Kadang-kadang Terus Saya Membeli Padi Konsumsi Tersebut Tersebut Sama Itu Terjadi Barter Langsung Maksudnya Kan Bapak Jual Padi Benih Ya Terus Langsung Bapak Dapat Uang Terus Beli Padi Yang Nanti Langsung Beli Uangnya Diterima Uangnya Tidak Belum Terima Karena Karena Nanti Juga Mau Ditumpun Harinya Apakah Ada Lebihnya Apakah Ada Kurangnya Nanti Jadinya Barter Atau Gini Dituliskan Nanti Kalau Padi Benih Ini Sekian Kilo Ini Misalnya Dapat 10 Juta 10 Juta Ini Dituliskan Dalam Nota Terus Dipakai Untuk Beli Padi Konsumtif Tadi Apa Ini Untuk Untuk Apa Sebagai Trik Supaya Tidak Terjadi Dianggap Barter Langsung Karena Kalau Barter Langsung Bapak Harus Dua Syarat Terpenuhi Ya Dan Bi Yadin Mislan Bi Mislin Harus Beras Ini Ada Padi Ini Ada Padi Ini Ada Tukar Langsung Yang Kedua Harus Sama Jadi Bapak Bapak Mau Tukar Padi Bibit Tadi Dengan Padi Konsumsi Itu Harus Sama Pak Nah Untuk 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 Mengakali Hal Ini Bapak Buat Nota Nota Itu Untuk Ini Ini Sering Kami Terapkan Seperti Ini Untuk Untuk Jadi Bukti Saja Bahwasanya Ini Sudah Tertukar Seperti Orang 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 Mau Iya Sudah Ada Jelas Oh Ini 10 Juta Ya Saya Beli Padi Konsumsinya Disin Konsumtifnya Ini Dengan Harga 10 Juta Gitu Paham Ya Solusinya Ya Itu Lebih aman Sehingga Trik Ini Juga Si Si A Itu Tadi Yang Punya Pak Di Konsumtif Tadi Itu Ini Gak Bisa Macam Macam Karena Sudah Ada Bukti Gitu Gitu Paham Paham Apa J Ada Yang Berikut Apa Itu Air Biar Pinjam Padi Ke Sian Ini Gitu Nanti Dibayarnya Itu Pada Saat Pairin Gitu Itu Untuk Mengini Bayarnya Biar 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 Ya Karena Pinjam Harus Pake Pak Pairin Biar Kalau Pinjam Padi Biasanya itu segar Sekarang 50 kilo Nanti dibayarnya Tentu sama dengan pakai padi konsumsi Tadi yang tadi saya Beli dulu juga dulu Padi benih lalu Saya beli Padi konsumsi Itu baru dibayarkan Bayar pakai padi konsumsi Atau pakai padi benih Tadi bayarnya Dijual ke si A juga Kemudian saya belikan untuk Padi konsumsi Tadi saya bayarkan Cuma pakai akad saja Saya tidak Karena padinya Di sana juga Padi benih, padi konsumsi Di budang si A Ya syaratnya tadi ya Ada Baiknya gak lisan saja gitu Lebih aman tadi Untuk pelunasannya Ya Sudah Pak Halo Ya sudah Ya 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 Silahkan Aduh ya lagi Ya Ustadz saya mau bertanya Maaf jika tidak sesuai dengan tema Ya silahkan 5 tahun yang lalu Saya bekerja sebagai Purchasing ya Ya Dan sering mendapat V-dry supplier Ini yang tadi kayaknya Ya sudah berarti yang telepon tadi ya Lanjut lagi Kemudian selanjutnya 5 tahun yang lalu Saya bekerja Oh ini sama Belum ada sementara Baik ada telepon dulu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Pak siapa dimana ini Dengan Pak Amir Pak siapa Pak Amir Pak Amir Ya Ya di mana ini Pak Di Kalimantan Ya silahkan Pak Ya ini Mau nanya ini Pak Ustadz Iya Saya ini Jual barang Iya Jual barang melalui WA Saya kirim-kirim gambar Kalau ada yang pesan Saya kontek ke pemilik barang Untuk dikirim Gitu Tapi saya dengan pemilik barang ini Ada akat Akatnya apa Saya membantu jualkan Produknya Si pemilik Kororak ini Dengan harga ditentukan Oleh dia Ya Ada pun nanti ada Keuntungannya Itu buat anak Sebagai bonus 1V Dari si pemilik Kororak ini Itu bagaimana Jadi kalau Bapak sudah berhasil Promokan tadi Nanti Bapak dapat keuntungan Dari Yang punya barang tersebut Iya Jadi kalau ada yang mau pesan Dia transfer ke saya Iya Nah nanti Saya transfer ke pemilik Barangnya Terus nanti Bapak Bayarkan kepada pemilik barang Setelah Bapak dipotong Persenan untuk Bapak Iya betul Sudah Harga itu Buat saya Sudah ada kerjasama ya Sudah ada kerjasama Kenapa Pak? Sudah ada kerjasama Kerjasama dalam Berarti Bapak masih boleh Karena Bapak jadi wakil Untuk dia disitu Karena Sebelumnya itu Anak juga begitu Tapi belum ada akat Yang penting Ternyata anak pernah dengar Cerama Utajua Itu tidak boleh Makanya anak bikin akat Nah sekarang saya mau tanya Kalau sudah ada akat begitu Itu sudah dibolehkan Yang penting Bapak Dengan si punya barang Itu akatnya jelasnya Harganya harus jelas loh Pak Bapak gak boleh naikkan Harga sendiri Iya Jadi dia tentukan harga Sama saya Ini harganya segini Ini harganya segini Tapi saya menjual Lebih dari harga itu Dan menjual lebih Daripada harga itu Gak masalah untuk dia Gak masalah Ya sudah Gak masalah Oh gak apa-apa Masalah Utajah ya Iya Gak masalah Oh baik Terus satu lagi nih Utajah Masalah Kodo kuasa Ramadan ini Iya Istri saya kan Tahun lalu Belum serta kodo tujuh hari Sudah masuk Kodo lagi ini Tahun ini Dia belum kodo Nah Tahun ini Baru dia kodo itu Masih dibolehkan Sebentar Kenapa dia baru kodo ini Utang tujuh hari itu Belum terunasi Kenapa? Ya Faktor itu sudah Sudah gak Belum Kada Untuk Seharusnya Ini faktor tadi Malas Faktor malas kan Berarti kewajibannya Dua nanti pak ya Ini berdasarkan Fatwa sahabat Abu Hurairah Ibnu Abbas Suruh istri nanti Dua kewajiban Yang pertama Bayar kotok Sesuai jumlah hari Tujuh tadi Yang kedua Tambahkan Dengan Vidya Vidya untuk tujuh hari Nanti vidya tujuh hari itu Tujuh orang juga Nah vidya tujuh hari Gampangannya bapak Buat Nasi bungkus Untuk tujuh orang Tujuh orang Nanti Satu hari itu Tujuh orang Sudah selesai Sudah selesai Terserah bapak Mau bayar vidya dulu Atau mau Suruh istri kodok dulu Boleh Bisa puasa dulu Baru vidya Bisa vidya dulu Baru kodok Iya Gitu ya Tapi Kak Untuk ramadhan ini Istri anak itu Gak puasa juga Soalnya dia lagi Hamil Aduh Seribuasa Allah Lagi Kodok apa Vidya aja Yang hamil Kodok Tetap kodok Yang hamil Tetap kodok Oh yang hamil Tetap kodok Kodok Kan sebenarnya Wanita hamil Itu gak semuanya Itu gak bisa puasa Ada yang kuat Tetap Iya kan Ada yang tetap kuat puasa Maka kalau dia kuat puasa Saran saya kodok Namun kalau memang rawan untuk Janin Ya sudah gak kodok Tapi nanti dia tunda Sampai dia bisa bayar Halo Jadi untuk Dia ya Pak Iya Jadi untuk bulan ini Yang Satu bulan penuh ini Kan dia gak puasa ini Karena hamil Oh ini kemarin Yang Ramadan kemarin Gak puasa Kalau yang Ramadan kemarin itu Tujuh harinya itu Karena ini apa Malas Malas lagi Nah dikodok Nah itu tetap kodok Dan ini Satu bulan penuh Dia gak puasa Karena hamil Berarti utang puasanya 30 plus 7 Jadi 37 hari Ditambahkan dengan Vidya Untuk 7 hari tadi Oh jadi untuk Yang satu bulan penuh ini Vidya aja Bukan Yang satu bulan full Kodok Kodok Yang hamil ini Kalau yang Itu kodok plus Vidya Iya Tapi bisa jadi Yang satu bulan juga Vidya Saya jelaskan gini Pak Ini kalau dalam pendapat Masyab Syafi'i dan Hambali ya Jika khawatir Kepada istri saja Artinya istrinya yang khawatir Gak kuat puasa Bukan karena janin ya Iya Maka kewajibannya Kodok Namun kalau dia khawatir Kepada janinnya Maka kewajibannya Dua Kodok plus Vidya Iya Paham Berarti kalau misalnya Dia khawatir ini Sebenarnya karena bayinya Dokter bilang Kamu gak boleh puasa Berarti karena bayinya Maka dia kewajibannya Jadi 30 plus 7 Untuk Kodok Jadi 37 Kodok Plus 30 plus 7 Untuk Vidya Berarti 37 Vidya Oh iya Manti Manti Paham ya Iya Itu aja Makasih Para kalau Bigstar Assalamualaikum Assalamualaikum Baik untuk WA lagi Satu Afan Bolehkah kita menjual Atau membeli barang Di atas harga asli Dengan alasan Barang tersebut langka Contoh Misalnya Beli mobil Tahun 70an Dulu Seharga 50 juta Kemudian Karena langka Sekarang dijual lagi Seharga 500 juta Kemarin kita sudah bahas Seperti itu ya Jadi ada barang yang saya beli ketika harga murah Ya Ini tentang masalah menimbun barang Sudah kita lewati ya Beli dengan harga murah Namun ketika Harga naik Karena barangnya sudah langka Dia jual dengan harga lebih mahal Seperti itu tidak masalah Ya masalah Untuk masalah menimbun adalah Harga sudah mahal Dia beli barang tadi Dia borong Kemudian dia timbun Jadi harga tambah mahal lagi Akhirnya dia jual Nah itu namanya Eh tikar Ya Menimbun yang tidak boleh Seperti jelaskan dalam buku Satriwandi Satu lagi Ya Telepon aja Telepon terakhir Baik Enggak jadinya Untuk WA silahkan Apa hukumnya Jika penjual pertama Menitipkan suatu barang Untuk dijual Tanpa ada kesepakatan harga Dan tiba-tiba Penjual kedua Tanpa konfirmasi harga Kepada penjual pertama Penjual kedua Sudah menyetujui Untuk menjual kepada pembeli Dan dengan posisi barang Dan dengan posisi barang Masih di penjual pertama Dan mobilisasi Masih tanggung jawab Penjual pertama Apakah hal tersebut Termasuk war Diulang coba Penjual Jika penjual pertama Menitipkan suatu barang Untuk dijual Tanpa ada kesepakatan harga Ya terus Dan tiba-tiba Penjual kedua Tanpa konfirmasi harga Kepada penjual pertama Terus Penjual kedua Sudah menyetujui Untuk menjual kepada pembeli Berarti penjual kedua Tentukan harga sendiri Ya terus Dan dengan posisi barang Masih di penjual pertama Ya terus Dan mobilisasi Masih tanggung jawab Penjual pertama Ya terus Apakah hal tersebut Termasuk goror Gorornya adalah pada Harga dari penjual pertama Dengan penjual kedua Ini harus ada kejelasan dulu Kalau tidak ada kejelasan Masuk goror Baik Itu saja yang kita bahas Untuk pagi ini Insya Allah kita akan ketemu Besok lagi Ya dengan pembahasan Akhidah Saya akan selang-seling Fikimu Amala dengan Akhidah Nanti fixnya Insya Allah akan diumumkan Di channel Rumaiso TV Demikian Mudah-mudahan manfaat Dan buah faedah Untuk kita semuanya Kita cukupkan Kita tutup dengan dua Khafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu'ala ila ila anta Astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PEMBICARA 1 Pemerintah telah menetapkan COVID-19 Sebagai jenis penyakit Dengan faktor risiko Yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Baru saja WHO menetapkan COVID-19 Sebagai pandemi global Semua negara dunia Sedang berduka Akibat virus corona Yang merajalela Para medis Sebagai pasukan garda depan Sedang berjuang Untuk membantu manusia Dari keganasan virus Yang merenggut nyawa Saatnya Semua bersatu Bahu-membahu Melawan corona Dan berjuang Bahu-membahu Bahu-membahu